Sampu Rasun, Makam Prabu Gesan Ulun, Makam Ratu Harisbaya, Makam Ciri Pangeran Arya Suryadiwangsa atau Pangeran Rangga Gempol I dan Makam Kiai Demang Cipaku, terletak di dataran yang cukup tinggi yaitu di Gunung Rengganis di Desa Dayeluhur, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Jika kesana kita harus menggunakan kendaraan roda 2 ataupun 4 karena berjarah sekitar 7 km dari pusat kota jalan yang dilalui lumayan menanjak, tetapi justru kita akan melihat keindahan alam kota Sumedang dan termasuk Gunung Tampomas. Makam Prabu Gesan Ulun letaknya di bagian utara desa sisi barat jalan desa Dayeluhur, dan di tengah-tengah kompleks makam yang didirikan tahun 1601 Masehi oleh Yayasan Pangeran Sumedang. Ratu Pucuk Umum atau Ratu Inten Dewata atau Nyimas Setiasi Ratu Sumedang Larang yang beribu kota di Kutamaya, pada suka antara tahun 1530 sampai tahun 1580 Masehi ditika oleh Raden Solihat atau Pangeran Santri atau Kusumadinata I, kelahiran, tanggal 29 Mei tahun 1505, mempunyai anak. Anak ke-1. Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angkawijaya atau Kusumadinata II, kelahiran, tanggal 19 Juli tahun 1556, menikah dengan Permaisuri ke-1 Ratu Cukang Gedeng Waru, Permaisuri ke-2 Ratu Harisbaya dan Permaisuri ke-3 Nyimas Pasarian dengan masa keperabuan di Kutamaya dan Dayeluhur antara tahun 1578 sampai tahun 1610 Masehi, meninggal tahun 1610. Anak ke-2. Demang Rangga Haji, makamnya di Ujung Jaya. Anak ke-3. Kiai Demang Watang, makamnya di Walakung Perbatasan Ujung Jaya, Indramayu. Anak ke-4. Santowaan Wirakusuma, makamnya di Pagaden Subang. Anak ke-5. Santowaan Cikeru, makamnya di Cikeru. Anak ke-6. Santowaan Alilwar atau Pangeran Bungsu, makamnya di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Prabu Gesan Ulun atau Kusumadinata II yang lahir tanggal 19 Juli tahun 1556 dan wafat tahun 1608 di Dayeluhur Gunung Rengganis Sumedang, dalam usia 50 tahun. Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angkawijaya atau Raden Jampar adalah Raja Sumedang Larang yang berkuasa antara tahun 1578 sampai tahun 1601 Masehi. Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angkawijaya atau Kusumadinata II, menikah dengan permaisuri ke-1 yaitu Njimas Sarihatin atau Ratu Cukang Gedeng Waru, putrinya Raden Hasata atau Sunan Pada, mempunyai anak. Anak ke-1. Pangeran Rangga Gede atau Kusumadinata IV, makamnya di Pandai, Kecamatan Sumedang Selatan. Anak ke-2, Raden Aryawira Raja I, sedangkan menurut Naskah Negara Kereta Bumi Karya Pangeran Wangsa Kertacirebon tahun 1670, beliau adalah anaknya Ratu Harisbaya, makamnya di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo. Anak ke-3, Kiai Kadur Rangga Gede. Anak ke-4, Kiai Rangga Patra Kelana. Anak ke-5, Kiai Arya Rangga Pati atau Sunan Pager Barang makamnya di Hau Kuning, Kecamatan Paseh. Anak ke-6, Kiai Ngabehi Watang. Anak ke-7, Nyimas Demang Cipaku. Anak ke-8, Nyimas Ngabehi Martayuda, makamnya di Pemakaman Umum Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan. Anak ke-9, Nyimas Rangga Wiratama, beremigrasi ke Ciberem. Anak ke-10, Raden Rangga Nitinagara atau Dalam Rangga Nitinagara, Dalam Dipagaden dan Pamanukan. Sedangkan menurut Naskah Negara Kereta Bumi Karya Pangeran Wangsa Kertacirebon tahun 1670, beliau adalah anaknya Ratu Harisbaya. Anak ke-11, Nyimas Rangga Pamat. Anak ke-12, Nyimas Ukur. Ditika oleh Raden Dipati Ukur atau Adipati Wangsanata atau Wangsa Taruna. Prabu Gesangulun atau Pangeran Angkawijaya atau Kusumah Dinata II, menikah dengan Permaisuri ke-2 Ratu Harisbaya, puteri asal Pajang Putra Pangeran Adipati Katawengan atau Pangeran Sungra Pradoto Jambringin keluarga Raja Sampang Madura, mempunyai anak. Anak ke-1, Pangeran Arya Surya Diwangsa atau Rangga Gempol, makamnya di Lempuyangan Wangi Yogyakarta. Namun makam cirinya ada juga di Dayu Luhur berdekatan dengan ayahnya Prabu Gesangulun. Anak ke-2, Pangeran Tumenggung Tegal Kalong, makamnya di Makam Umum Gorowong Dusun Gorowong Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedam Utara. Prabu Gesangulun atau Pangeran Angkawijaya atau Kusumah Dinata II, menikah dengan Permaisuri ke-3, Nyimas Pasarian, putra Sunan Munding Saring Singan asal Pajajaran, mempunyai seorang anak, yaitu Kiai Demang Cipaku, makamnya di Dayu Luhur berdekatan dengan ayahnya Prabu Gesangulun. Salam Santun. Salam Sinareng Solawan, Muganetes Kamu Nama, Natrat Kaparah Karabah, Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.